Intro Saudara, saudara, sebangsa dan setanah adik Sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga Kini diremenggan saya, pernyataan bebas yang dijamin konstitusi Kalau beda jangan baper, kalau baper jangan sama Kalau sama jangan beda Karena kita tidak membelah si apa Atau si api juga si apu CEO, Chief Executive Officer Republik Indonesia adalah Presiden Tapi apakah dia pemilih? Bukan, CEO atau pejabat eksekutif tertinggi Atau disebut pula sebagai direktur utama Jenjang tertinggi dalam sebuah perusahaan atau administrator Yang diberi tanggung jawab Untuk mengatur keseluruhan suatu organisasi atau lembaga Jadi ini adalah orang yang diberi CEO beda dengan owner atau pemilih Meski ada juga pemilih yang memposisikan diri sebagai CEO juga Biasanya busan kecil atau yang lagi mulai tumbuh Sebagai profesional yang ditunjuk sebagai CEO Tentu saja persoalannya adalah bagaimana Ia menjalankan pekerjaan atau tugasnya berkait dengan gagal dan suksesnya Dengan proyeksi, mencapai target-target Kinerjanya tentu tak lepas dari pengawasan, kontrol Dalam ketatanegaraan kita ada lembaga yang disebut legislatif Yaitu parlemen atau sebutlah dewan perwakilan rakyat yang mewakili rakyat Mereka berfungsi sebagai pengawas Mengawasi disambil bersama CEO menentukan aturan main Undang-undang dan bagaimana pelaksanaannya Pada sisi itu ada lembaga iudikatif untuk memastikan bagaimana pelaksanaan dari aturan atau hukum itu dibagukan dan dilaksanakan Ketiganya eksekutif, legislatif, dan iudikatif adalah setara Sama derajatnya Mereka semuanya bekerja Bertugas untuk apa yang disebut owner atau pemilih Siapa? Ya rakyat Baik yang jelantah dan tidak jelantah Yang tidak jelantah itu misalnya disebut elite menengah atas Perse-elite menengah dadaan Karena limbah pesta demokrasi Dari soal menang dan kalah Ketika anda duduk di atas tunggu panas Sedetik serasa satu jam Persoalannya dalam perkembangan kepolitikan perusahaan Masuk dalam kepolitikan negara Owner sebagai pemilik usaha bernama Republik Indonesia itu Bukan lagi dalam pengertian rakyat-yat seluruhnya Tetapi sebagaimana di beberapa perusahaan postkolonial Berasal dari kalangan investor Investor inilah yang dalam beberapa hal Dalam beberapa hal lain disebut Sebagai kaum oligar Negara dikuasai atau diperintah oleh segelintir elite Peran owner apalagi yang diwakili dalam sistem politik kita Diwakili oleh parlement Bisa-bisa tergusur atau digusur Kalau dalam perusahaan yang sehat Dalam laporan tahunan atau laporan pertanggung jawaban kerja Owner pasti memintanya berkaitan dengan kinerja dan capaian Kemarin pada tanggal 16 Agustus Presiden telah menyampaikan pidatu Tentang apa yang sudah dikerjakan Capaian-capaiannya Tapi kita tidak mendengar Bagaimana tindak lanjut dari laporan pertanggung jawaban itu Diterima, dipertanyakan, atau ditolak Siapa yang mencermati mana yang klaim-klaim mulu Bohongan, ngomdo, bullshit, bokis, hoax Ketua MPR dan ketua DPR Dengan bagus memberi catatan dan peringatan Atas berjalannya pemerintahan Tetapi di mana ruang untuk penilaian Atas kinerja CEO atau presiden itu Benarkah yang dilaporkan itu terbukti Ada buktinya telah mencapai ini, ini, ini Benarkah angka-angka yang disebutkan Karena sistem dan mekanisme kontrol tidak berjalan Kita tidak mendengar ada sistem atau mekanisme kontrol yang berjalan Atau mungkin tidak dijalankan Konsep developmentalisme yang disubyo-subyo itu menunjukkan Tingkat perjalanan berbangsa dan bernegara kita Tetapi konsep mentalisme yang membuat kita euforia Dengan revolusi mental dan nawacita yang dulu dijanjikan Justru kayak terjadi sen kanan belok kiri Di mana otaknya, di mana logikanya Membangun nawacita mentalisme dengan bahan sos Kita tidak mendengar penjelasannya Nawacita kemudian ada yang menyebut menjadi nawadosa Dan kita khususnya yang dulu mendukung fanatik menjadi kecewa berat Usia kemerdekaan negara kita sudah 79 tahun Tapi apakah kita sudah benar Jembatan emas yang diimpikan Soekarno dengan kemerdekaan itu Membuat kita kehilangan imajinasi Juga kehilangan pertemanan Sesama rakyat jelantah yang Karena fanatisme buta pada yang didukung Bisa membuat kita terpecah belah Apalagi ketika brainstorming menjadi brainwashing Karena leadership menjadi dealership Seremeh itu saja Tapi tetap merdeka Independent Bukan dependent Mandiri Karena hanya dirimu yang bisa menolongmu dalam situasi apapun Tetap merdeka Kini geremen dengan saya Pernyataan bebas yang dijamin konstitusi Kalau beda jangan bapak Kalau bapak jangan sama Kalau sama jangan beda Karena kita tidak membela siapa Atau si api juga si apu Kita membela kebebasan berpendapat Kebebasan berpikir Asal proporsional Bukan asal cacimaki Bukan pula puja puji Karena kita cinta negeri ini Yang rakyatnya Masih baperan Dan pemimpinnya Kelas semperan Melipenya tidak karuan Selamat menikmati